Jumpa lagi dengan saya Adi dari VA Pro Audio dan juga VA Channel Kali ini saya akan sedikit berbagi bagaimana cara menghubungkan mixer Adelive 20 Pro ke HP ataupun iPad dan Android ataupun iOS ya Apple bisa juga Nah disini karena banyak yang nanya bagaimana cara menghubungkan jika menggunakan router eksternal Nah saya akan mulai dari awal ya seperti ini Nah jika tampilan awal ini di bagian global seperti ini Nah tekan aja kalau menu dan posisi global masuk aja ke bagian network Nah disini di bagian networking ini kalau teman-teman menggunakan internal wifi Koneksikan HP dengan wifi yang sebelah kiri ya di HPnya seperti ini contohnya Nah ini kan ada wifi mixer M26 Nah ini wifi dari mixernya Nah wifi ini namanya ya ini namanya bisa diubah tinggal diubah aja Nah setelah terhubung HPnya ke wifi mixernya masuk ke browser Browsernya bisa menggunakan apa aja Nah ini kebetulan sebelumnya sudah connect Nah saya ulang aja ya Disini teman-teman bisa gunakan Google Chrome ataupun Safari dan lain sebagainya Nah disini teman-teman masukkan angka IPnya disini ya Kalau teman-teman lihat disini Sebentar ini saya siapin Nah disini di bagian IP yang di sebelah kiri ini ya Ada IP kita masukin nih Ini kan hotspot yang internal Jadi wifi nya sudah terhubung pastikan ya Nah disini masukkan IP yang 192.168.2.1 Nah setelah ini tekan aja langsung go atau browser Yang penting sudah sama seperti ini Oke Nah setelah browser kita akan langsung masuk ke menu mixer Jadi nggak perlu install Ini karena base nya adalah web aplikasi Jadi ini kita bisa lihat disini udah respon ya Disini kita bisa EQ dan lain-lain Nah ini yang banyak ditanyakan Jika menggunakan ethernet atau router dari eksternal Pastikan di bagian belakang ethernet ini sudah terhubung dengan routernya ya Nah ini pasang aja seperti ini Kalau routernya teman-teman bisa setting sendiri Intinya router itu mau yang di password atau yang tidak di password Intinya HP koneksikan dengan router yang sudah terpasang Kalau ini internal Nah kalau sekarang ini pakai ethernet Ini nanti kita masukin IP nya yang belakian ini ya Di HP nya Nah disini saya akan keluar di handphone saya Maaf jika videonya ini gerak-gerak Karena saya pegang kameranya nggak posisi diam Jadi kadang nggak terlihat jelas Oke Nah sekarang saya akan mengubah Wifi yang sekarang terhubung Nah ini sebelumnya adalah Wifi internal Saya akan ubah menjadi Wifi eksternal Atau yang router dari luar Yaitu yang ini yang VA Pro Audio Yang tulisannya besar Ini sekarang yang Wifi yang saya gunakan Nah kalau teman-teman mau setting passwordnya Silahkan setting passwordnya Wifi routernya Kemudian setelah terhubung HP nya Android ataupun iPhone Bisa disini sama prosesnya Masuk ke browser bisa Google ataupun Safari Kalau di iPhone Disini masukkan IP nya Nah jika yang tadi IP nya agak berbeda ya sedikit dengan yang sekarang ini Yang ini 192.168.1.14 Nah sudah sama ya Pastikan IP nya ini sama Seperti ini Nah sekarang langsung aja go Atau langsung kita browser Nah sama kan Sekarang sudah terhubung Kalau kita coba disini Naikkan fadernya Ataupun bisa meng-EQ dan lain-lain Teman-teman bisa langsung aja gunakan Intinya disini saya hanya membahas Bagaimana cara menghubungkan Ethernet dengan router yang eksternal Disini oke Itu fadernya naik turun Sama dengan yang di layar handphone saya Oke Untuk kalian yang mau mencoba silahkan Terima kasih Sampai jumpa